Nah ini teman-teman sudah disetujui teman Langsung disetujui teman-teman Tidak perlu lama-lama Hanya beberapa detik saja Berapa menit saja Langsung disetujui untuk formulir info pajaknya teman-teman ya Berhasil Ini untuk formulir pajak dan tarif pemutuhan Sudah diklaim-diklaim-diklaim 10% 10% 0% Wah keren Lagi di channel Kuko dan HW Channelnya Kuko dan HW Jangan lupa di subscribe guys Coba-coba ya guys Oke welcome guys Kembali lagi dengan saya di channel Kuko HW Channel Kuko dan HW Kali ini saya akan membuat video tentang info pajak adsense youtube Pakai NPWP Cara isi formulir pajak teman-teman dengan NPWP Jadi disini wajib teman-teman bagi youtuber pemula Untuk mengisikan info pajak Formulir pajak Dikarenakan nanti supaya ketika teman-teman mendapatkan gaji Itu tidak dipotong Dengan potongan 30% ya teman-teman Jika teman-teman menggunakan NPWP Maka potongannya hanya 10% saja teman-teman Disini silahkan teman-teman masuk ke adsense teman-teman Terus masuk ke bagian beranda Atau masuk ke bagian pembayaran Masuk ke info pembayaran teman-teman Disini silahkan teman-teman scroll ke bawah ya Nah disini untuk bagian keterang Amerika serikat teks info Ada tambah informasi di bagian kanan Silahkan klik aja disitu Selanjutnya mulai Formulir pajak Nah oke selanjutnya disini kita nanti akan diminta untuk Mengisi kembali atau login kembali Untuknya teman-teman Di Amerika serikat ini Apa jenis akun Jenis akun ini teman-teman Akun adsense ini Apa kira-kira Silahkan teman-teman ikuti aja Yang ada di layar teman-teman Agar supaya saya tidak terlalu banyak bercerita Disini pilih perorangan teman-teman Pilih perorangan Kemudian tekan berikutnya Selanjutnya apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika serikat Klik tidak teman-teman Karena saya penduduk Indonesia asli Disini pilih jenis formulir pajak Jadi ada dua formulir ya Saya seringkan teman-teman pilih bagian W8Bn Karena formulir ini paling sering untuk individu non-as Namun Amerika serikat Kemudian selanjutnya Mulai formulir W8Bn Kita akan ajak mulai ya Nah untuk pertama Identitas pajak Dengan nama yang sudah didaftarkan Nama NBA belum bisa Pajak atau identitas diabaikan Optional Yang optional gak usah diisikan ya teman-teman Untuk negara wilayah Silahkan pilih sesuai negara Disini saya pilih Indonesia guys Negara tercinta ya Kita cari Indonesia Indonesia Nah selanjutnya untuk Tin asing Tin asing itu adalah Nomor NPWP teman-teman Nah masuk ke dua Kebahagiaan alamat Alamat tinggal tetap menggunakan Pembox atau apa Anda diminta untuk mengirim dokumentasi Tambahan Pembox Untuk alamat silahkan diisikan Sesuai dengan KTP Tambahan alamat KTP Atau alamat pengiriman surat adsense Kita tuliskan dulu ya Alamatnya Oke Nomor teleponnya jangan lupa Kemudian kota Dan kode postnya Alamat surat saya Dengan teman-teman Sama ya Tekan aja situ Jika sama Tekan aja sama ya Kalau jika tempat tinggal dan Alamat KTP berbeda Teman Jangan centang ini teman Ya akhirnya Intinya harus sesuai dengan Alamat yang dikirimkan surat itu ya Pin adsense ya Kemudian tekan berikutnya Perjanjian pajak Apakah Anda mengklaim tarif Pemotongan pengurusan pajak berendah Penduduk negara-negara yang mengklaim Perjanjian dengan Amerika Serikat Disini teman silahkan klik ya Klik ya Pilih ya Kemudian Naik untuk penduduk Negara-negara yang mengklaim Dicentang aja Negara Kita pilih Indonesia lagi Indonesia Oke Kemudian untuk bagian tarif Dan ketentuan khusus Silahkan dicentang semua ya Untuk pasalnya Silahkan pilih aja Pasal yang ada disini Untuk tarif pemotongan Silahkan pilih 0 Tarif 0 ya Perjanjian 0% Dicentang aja Untuk ini Selanjutnya Untuk loyalty Silahkan dicentang Pasalnya Pilih aja pasal 13 Tarifnya Pilih 10% Selanjutnya Dicentang lagi Di bagian ini Untuk loyalty Hak cipta Dicentang juga Pasalnya Pasal 13 Tarifnya Pilih 10% Nah sudah Kemudian Centang Nah setelah ini Silahkan berikutnya Kita main cepat ya Karena ini durasi ya Kota juga disayang Habis Bersuma Asik Nah disini Bagian Pertingjau dokumen Saya minta Kau Saya telah meninjau Dokumen pajak Yang dibuat Tidak Terpantikan aja ya Disini bagian ya Kemudian berikut Bagian Sertifikasi Silahkan Bacakan Bacakan Untuk orang Yang disebut Ini kayak Perjanjian Apakah anda Orang yang disebut Di bagian ini Sepajat Melatang Formul ini Nama Tinggal Teman Klik Ya Saya Orang yang disebut Dengan Nama lengkap Resmi Silahkan tulis Nama sesuai KTP Teman Oke Kemudian Berikutnya Pernah Individu Pernah Individu Yang disebutkan Di bagian Sepajak Melakukan Atas Dan layanan Untuk google Di ads Tidak 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 Kita tidak Pernah Melakukan Pelayanan Di sana Pernyataan Tertulis Perubahan Status Apakah anda Memberikan info Pajak Untuk profil Pembayaran Baru Atau Sudah Ada Yang Belum Menerima Pembayaran Atau Profil Pembayaran Yang Sudah Ada Sebelum Menerima Pembayaran Saya Memberikan info Pajak Untuk Profil Pembayaran Yang Sudah Sebelum Menerima Pembayaran Saya Perjanjian Tanpa Kertas Jadi Untuk Bagian Sini Silahkan Pilih Perjanjian Tanpa Kertas Atau Perjanjian Elektronik Supaya Tidak Surat Otomatis Online Setelah Sudah Tinggal Kirim Saja Nah Ini Sudah Disetujui Langsung Disetujui Tidak Perlu Lama-lama Hanya Berapa Detik Saja Langsung Disetujui Untuk Formulir Info Pajak Berhasil Untuk Formulir Pajak Sudah Diklaim 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 10% 10% 0% Wah Selanjutnya Tinggal Selesai Tinggal Menunggu Aja Disini Saya Menunggu Aja Tinggal Menunggu Surat AdSense Untuk Verifikasi Kode Pin Selesai Tinggal Menunggu AdSense Dan Pemotong Aman 10% Oke Teman Dengan Tutorial Ini Semoga Bisa Bantu Dan Semoga Cepat Dapat Surat AdSense Kita Sukses Sama-sama Di Youtube Oke Jangan Lupa Like Comment Subscribe Channel Kekorangan HW Nanti Berjumpa Di Konten Selanjutnya Salam Youtuber Mantap